Halo lur pada kesempatan ini aku akan mereview SDB ZTE tipe B760H dimana SDB ini sudah unlock tentunya sudah bisa menonton channel premium dan aplikasi fitur yang lain langsung aja kita buka dulu kemasan SDB ini kita kletek kita ulik lebih dalam dan inilah kenapakan dari SDB nya ada keterangan ZTE fiber HDMI dan kita balik ke belakang ada tulisan buatan Indonesia dan tipe modelnya di samping ada slot micro SD dan dua slot USB dan juga ada lampu notif power ada slot HDMI ya tentunya nah ini kita buka kemasan yang lain ini adalah kabel HDMI dimana kabel ini kita hubungkan antara SDB dan ke TV LED nya ini kabel kurang lebih panjangnya satu meter tidak perlu panjang-panjang yang penting cukup Oke selanjutnya ini adalah power adapternya dengan kurang lebih 12 volt aku memakai baterai al-kawin untuk remote SDB ini ini dengan tipe A3 ya baterai remotenya Iya kenapa kan dari remote langsung aja kita pasang dulu yang pertama power adapternya langsung kita colok Hai ini aku taruh belakang TV oke oke nah langsung kita sambungkan ya power adapternya ke SDB nah untuk kabel HDMI kita sambungkan juga ke slot HDMI pada SDB ini sepertinya aku taruh di atas DVD dan wireless mic supaya lebih rapi langsung kita sambung ke slot yang ada di TV LED nya pilih HDMI di sini aku memilih HDMI yang channel satu ya ada slot USB ada HDMI 2 oke di belakang SDB ada tombol power kita kita menyalakan atau kita on kan ditunggu sampai lampunya menyala hijau oke menyala hijau nah ini router modem utamaku di sini terlihat masih berada di tayangan channel TV biasa kita pilih biasa kita pilih siaran atau channel HDMI 1 yang ada di pengaturan TV oke di situ terlihat ya ada keterangan notifikasi kesalahan kode 1901 kita abaikan saja oke kita bersihkan dulu sistem dari pengoperasian dan TV box ini atau SDB Oke kita masuk ke aplikasi terlebih dahulu ke pengaturan langkah selanjutnya pilih jaringan ya jaringan terkabel oke kita pilih wifi kita dan masukkan password sandi dari wifi yang kita punya ini untuk daya koneksinya menggunakan wifi ya tidak menggunakan LAN kalau sudah terisi langsung kita geser ke bawah menghubungkan oke sudah terhubung kita back kembali lagi kembali ke menu awal nah disini terlihat di sisi kiri atas jam menunjukkan jam 07.06 AM ini masih settingan jam default dari SDB bawaannya kita tunggu sampai jamnya beralih ke jam yang sekarang aku berada ini kurang lebih jam setengah nah 9 lebih oke kita coba ya contoh ke YouTube Oh ini ada keterangan server gagal nah ketika ada notifikasi di bawah itu sudah menunjukkan kalau SDB ini sudah terhubung dan kita lihat di nah terlihatkan samping kiri 20.47 PM oke kita sekarang masuk ke fitur aplikasi perfect player dimana fitur ini menyediakan channel-channel premium kita coba lihat ini channel-channelnya ada asli Indonesia berita satu juga satu ya ini CNN Indonesia kita klik oke oke kita coba pilih channel lain dan langsung aja ketik oke pada remote SDB terlihat semua local channel ini dan geser kita geser ke kanan coba ke channel Malaysia pilih TV satu ini bukan TV One ya ini TV milik Malaysia TV satu namanya kita geser kanan lagi di channel Korea kita pilih kita pilih kadrama oke ini bagi kalian yang suka channel-channel Korea kita geser lagi ke kanan ada kids channel channel ini sangat cocok bagi kalian yang mempunyai adik kecil karena sangat menghibur sekali tayangannya kita geser ke kanan ada ada channel movies ada AXN HBO Fox dan sekarang aku pilih Fox HD ya oke kita coba masuk ke fitur yang lain aku pilih fitur YouTube langsung ke Belanda pilih paling atas searching aku ketik aja M ya langsung keluar katalog video pencarian disini ada Blackpink coba ah aku pilih Blackpink klik Wow resolusi tayangannya sangat luar biasa bagus banget untuk resolusi bisa kalian atur di pilihan haki tadi ya disini aku memilih resolusi auto dimana ketika koneksi jaringannya bagus resolusi semakin tinggi jika jaringannya down resolusi juga akan rendah bagaimana lor tentu sangat mudahkan cara pengoperasian dari STB ZTE B760 H ini jika video ini sangat bermanfaat bagi kalian silahkan aja kalian share like atau komen di bawah kolom komentar dan tak lupa juga untuk subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang sampai sini aku undur diri terlebih dahulu wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati